Saya ini sekarang sedang mempelajari draft resolusi PBB di sidang umum yang akan segera diluncurkan. Nah, dari berbagai macam poin-poin yang penting ini, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan terhadap apa yang dituliskan oleh draft ini. Yang menarik, draft ini dituliskan oleh kelompok-kelompok atau negara-negara pro-Ukraina. Atau anti-peperangan lah. Bukan pro-Ukraina, tapi anti-war. Beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah bahwa draft dari resolusi ini adalah meminta kepada seluruh negara anggota PBB dan agresi internasional untuk memperkuat redouble. Redouble itu artinya menambah upaya untuk mendukung sebuah upaya diplomatik agar mencapai sebuah bentuk perdamaian yang diambil dengan langkah yang komprehensif di Ukraina konsisten terhadap UN Charter. Nah, artinya apa? Artinya semua sekarang sedang mencari exit plan. Sudah terbukti selama satu tahun Ukraina bisa bertahan dari gempuran. Artinya exit plan-nya adalah mesti sampai ke satu meja perundingan. Nah, ini penting. Penting sekali. Tentu saja kalau bicara sekarang, exit plan-nya belum ketemu dalam sebuah perundingan. Karena Ukraina inginnya Rusia keluar dari semua wilayah Ukraina, baik yang sedang digempur maupun yang sudah diduduki, tanpa syarat. Nah, Rusia ini belum berbunyi. Kira-kira syaratnya apa yang mau dia sampaikan? Karena kalau saya jadi Rusia, saya akan berpikir begini. Saya akan mundur hanya dan jika hanya daerah yang sudah saya kuasai tetap menjadi wilayah kelompok independen anti-pemerintahan Ukraina. Terima kasih telah menonton!